Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri hingga saat ini belum memberikan respon terkait langkah Gibran Raka Buming Raka yang dideklarasikan menjadi Cawapres Prabowo Subianto. Terkait hal itu, Prabowo mengaku bahwa dirinya sudah berusaha berkali-kali untuk menemui Megawati. Cawapres yang diusung Koalisi Indonesia Maju itu pun menegaskan hubungan dengan PDI Perjuangan tidak renggang. Prabowo ingin bertemu Megawati setelah Gibran ditetapkan sebagai Cawapresnya. Diketahui hingga saat ini wali kota Suri itu masih tercatat sebagai kadar PDIP. Dikatakan Prabowo pada selasa 24 Oktober, Prabowo menyebut bahwa dirinya sudah sejak lama ingin bertemu dengan ketum PDIP. Namun belum menemukan waktu yang cocok. Ia lalu mengungkapkan hubungan dengan ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Menurutnya hubungan dengan Putri Megawati itu tetap baik. Selain itu, Prabowo mengaku tidak tahu apakah Gibran sudah mengundurkan diri dari PDIP selesai didapuk menjadi Cawapres. Dirinya meregaskan status Gibran yang masih menjadi kadar PDIP bukanlah persoalan. Sebaliknya, Prabowo justru merasa bagus jika Gibran masih berstatus kadar partai berlambang banteng tersebut. Petua fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto merespon pernyataan Prabowo yang ingin bertemu dengan Megawati. Yang mengaku baru mendengar jika Prabowo telah meminta waktu untuk menghadap Mega. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.